Mengkonsumsi makanan, jelas harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu, Quran Surah Al-Baqarah 168. Terdapat juga dalam Quran Surah Al-Araf ayat 33 yang berbunyi, Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, Quran Surah Al-Araf 33. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dapat disimpulkan bahwa kewajiban umat Islam untuk terus mencari yang halal, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan dalam tindakan-tindakan yang menyesatkan. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis Riwayat, Etir Mitzi No. 2682